Saudara dugaan praktik mafia dibalik bisnis tes PCR terus menguat setelah terungkapnya nama beberapa pejabat dalam bisnis ini. Bagaimana pemerintah menjawab sorotan publik soal bisnis di tengah pandemi ini? Kita bahas bersama Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Utama Kedeputian KSP, Kantor Staff Presiden. Lalu ada Saleh Daulai, anggota Komisi 9 DPR Fraksi Partai Amanat Nasional. Serta Iwan Nurdin, Direktur Eksekutif Lokataru dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Pak. Baik, saya ke Bung Abraham. Bung Abraham, jelas mendengar saya. Saya ingin menanyakan soal tes PCR. Di luar dari kepemilikan dulu, berapa sih pasnya tes PCR ini? Kok bisa dari awal COVID-19 kita bicara 2 juta, kemudian turun lagi 1 juta setengah, turun lagi kemudian 900 ribu, turun lagi 495 ribu, dan sekarang 275 ribu. Berapa, saya harus katakan mungkin, jadi kayak pedagang nih. Berapa sih pasnya harga PCR? Baik, terima kasih Ayman. Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa penentuan harga PCR itu ditetapkan melalui audit dari BPKP. Jadi bukan keputusan 1-2 orang, namun hasil penelitian dan audit dari BPKP. Sedangkan perubahan harga, jadi setiap perubahan harga ya, ketika 2 juta juga dari audit BPKP. Ketika 1 juta juga dari audit BPKP. Intinya apa? Pemerintah ingin menjaga integritas terkait dengan penentuan harga tersebut. Harganya juga bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka di dalam e-katalog. Jadi, aspek transparansi kita kedepankan. Lalu, mengapa harganya berubah? Nah, kalau Ayman ingat, di awal pandemi ini, hanya ada satu lab di Indonesia yang bisa melakukan tes PCR. Hanya ada di Jakarta. Jadi, sampel-sampel pada saat itu dikirim dari luar Jawa ke Jakarta untuk tes PCR. Per hari ini, sudah ada 742 lab yang bisa melakukan tes PCR. Oleh karena itu, dengan perubahan kompetisi, maka harga menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya, juga ada hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Sebagaimana masyarakat ketahui, pada saat kasus sedang melonjak tinggi, maka demand atau permintaan untuk PCR di global itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara. Oleh karena itu, harganya bisa tinggi pada saat itu. Saat ini, kasus sedang melandai. Oleh karena itu, maka harga juga bisa semakin kompetitif. Tunggu sebentar, oke. Anda mau mengatakan begini. Kalau kasus sedang tinggi, barangnya di luar juga susah. Akhirnya harus beli mahal. Tapi kalau tadi dikatakan, kalau awal-awal hanya ada satu lab PCR, lalu kemudian itu menyebabkan harga tinggi, di mana logikanya? Betul. Ini kan seperti awal-awal kita mengalami tingginya harga masker. Pada saat itu, produsen masker masih jumlahnya terbatas, permintaan masyarakat untuk masker sangat tinggi. Oleh karena itu, harga masker pada saat awal pandemi, harganya tinggi. Namun saat ini, ketika jumlah produsen dari masker itu juga semakin banyak, maka harga masker juga semakin terjangkau. Hukum ekonomi kan? Anda mengatakan itu hukum ekonomi ya? Pada saat itu, PCR kita hanya bisa impor. Namun, Indonesia mengembangkan teknologi di dalam negeri, maka sudah mulai kita bisa memproduksi PCR di dalam negeri, termasuk beberapa peralatan di belakangnya. Mulai kapan itu bisa memproduksi PCR di dalam negeri? Tahun ini, Maiman. Awal tahun ini ya? Kok nggak langsung turun harganya murah? Kan ada proses, Maiman. Jadi kan sekali lagi, ini kan ada penyesuaian dari BPKP. Jadi BPKP melakukan audit sekali lagi, dan ketika harganya 1 juta, diperiksa kondisinya seperti apa, harga pasarnya seperti apa, maka diletapkan 1 juta. Dan lagi-lagi, ketika BPKP melakukan audit lagi, maka ternyata ada perubahan harga di dunia, ada perubahan harga pasar, ditetapkan menjadi 500 ribu. Jadi, bukan semata-mata keputusan dari salah satu pihak, namun berdasarkan audit thought. Oke, saya ke Bung Saleh Daulai. Bung Saleh, Anda puas dengan jawaban dari Bung Abraham? Bung Saleh? Tadi ulangi dulu, nggak kedengaran tadi suaranya. Maaf. Anda sama sekali nggak mendengar tadi Bung Abraham bicara? Saya dengar tadi, saya dengar. Tapi yang pertanyaan... Oh, pertanyaannya. Apakah Anda puas dengan jawaban Bung Abraham? Ya, sebetulnya puas dan tidak puas ya. Pertama, ya kita katakan puas, memang ada beberapa fakta, di mana di awal-awal pandemi ini memang, laboratorium kita di Indonesia dilaporkan memang sangat terbatas sekali. Dan kerjanya juga sangat terbatas. Dia hanya mampu berapa ribu orang sehari misalnya untuk lakukan testing seperti itu. Nah, dan belakangan memang terbukti sekarang malah ada alat-alat yang lebih sederhana, yang lebih murah, dan bisa diperoleh di, apa namanya, ibu-ibu kota provinsi yang ada di Indonesia, dan sekarang itu memang sudah lebih banyak. Dan mestinya memang itu mengikuti harga. Tetapi yang sebetulnya saya belum butuh penjelasan tambahan itu adalah soal standar yang dipakai untuk menggunakan swab PCR ini dengan rapid antigen. Karena berdasarkan... Nanti kita akan ke sana, Bung Saleh. Tapi saya ingin bicara soal harga dulu. Berapa sih harga yang pas sekarang itu menjadi pertanyaan publik? Kalau seandainya ada pernah 2 juta, kemudian 1 juta setengah, 900 ribu, 495 ribu, dan sekarang 275 ribu. Tentu ini menjadi pertanyaan. Tidakkah itu juga menjadi pertanyaan anggota DPR, Bung Saleh? Tidak, kalau sebetulnya gini, kalau soal harga itu kan tentu yang menetapkan dan mengetahui berapa operasional cost-nya itu tentu adalah pemerintah yang memang ikut menghitung tadi. Sudah dijelaskan oleh Pak Abraham. Ada hitung-hitungannya. Tetapi kalau ditanya dari sisi kita, berapa kira-kira yang paling pantas harga untuk itu, saya kira yang ukurannya adalah kemampuan masyarakat. Karena begini, kalau kita mau mempertanyakan, sebetulnya tugas untuk melakukan testing tracing ini siapa? Jawabannya tentu adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintahlah yang membentuk satgas, pemerintah yang membuat aturan, pemerintah yang punya anggaran. Nah karena itu, biasanya testing tracing ini kan tugas dari pemerintah. Nah tetapi sekarang, ini kan diwajibkan juga kepada masyarakat, terutama mereka yang menggunakan transportasi, apa naik, pesawat atau... Oke, nanti kita akan bicara soal ke sana. Saya ke Bung Iwan Nurin dulu. Bung Iwan, apakah kemudian masuk akal itu hal yang wajar, dari 2 juta misalnya turun lagi kemudian sebenarnya 1 juta setengah, 900 ribu, 400 ribu, lalu sekarang 275 ribu. Memang mekanismenya seperti itu? Apakah benar? Ya saya kira itu sangat tidak wajar ya. Sangat tidak wajar? Bagaimana tidak wajar ya? Ya, apalagi hanya dengan menggunakan apa yang disebut dengan hukum ekonomi, kalau permintaan lebih banyak, maka harga bisa diturunkan. Nah, yang jadi masalah itu adalah soal bagaimana para pengambil kebijakan ini bisa menjelaskan kepada kita tentang audit penanganan pandemi, khususnya di soal tracing ini, itu secara lebih lengkap. Mengapa harga, kok sekarang hanya bisa turunnya, itu bisa sekarang. Kenapa tidak murah dari sejak dahulu kala? Nah, pertanyaannya tadi adalah, jawabannya tadi itu adalah karena ini adalah audit dari BPK. kalau dahulu BPK kurang banyak, kalau BPK gitu ya. Dan kemudian juga soal pelengkapan alat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kita disebutkan berapa banyak sesungguhnya alat yang kita punya, berapa banyak lab sekarang kita sudah akan punya, berapa tadi, 702 lab gitu. Sampai kapan kita akan punya berapa ribu lab yang harus kita buat sehingga harga akan terus turun. Nah, itu semua adalah tata cara audit yang akan menjelaskan bahwa harga Rp275.000 di Pulau Jawa dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa itu bisa masuk akal dan tidak. Yang kedua, soal komponen masyarakat kita yang akan menggunakan ini. Kita tahu persis bahwa pandemi ini telah mengakibatkan apa yang disebut dengan kris ekonomi kepada warga. Tentu, apa yang disebut dengan harga itu, komponen terbesarnya itu bukanlah soal apa yang disebut dengan biaya produksinya. Tetapi bagaimana masyarakat bisa mengakses PCR ini bahkan secara gratis atau jika memang di moda transportasi udara itu sesungguhnya tidak efektif dilakukan PCR, ya kita harus berani mengatakan bahwa PCR di soal transportasi udara kita abaikan. Saya bicara dulu nih soal data. Saya punya data kemudian yang saya kumpulkan. Saya sebutkan saja, misalnya di India di bawah Rp100.000 harga PCR. Di Amerika, hanya Rp5.000. Kalau kita bicara Rp5.000 itu sekitar Rp70.000an, tidak sampai Rp75.000. Kenapa Indonesia masih tinggi kalau seandainya kita bicara soal pasar internasional? Di luar negeri murah kok? Ya, apalagi kalau dengan daya beli masyarakat kita jauh lebih rendah. Kemudian biaya produksi dan biaya tenaga kesehatan kita jauh lebih murah dibandingkan di Amerika misalnya. Tentunya harusnya lebih murah. Oke, saya ke Bung Abraham. Bung Abraham, Anda punya jawaban soal ini? Iya. 5 dolar di Amerika Serikat, di bawah Rp100.000 di India. Seperti itu ya, Iman. Jangan cherry picking kita. Jadi kalau kita ingin melihat harga negara lain seperti apa, mungkin yang paling wajar kita lihat di Asia. Negara-negara yang di sekitar kita dengan situasi yang serupa dengan kita. Dan Indonesia itu harga PCR-nya itu sudah termurah kedua setelah Vietnam. Jadi di Malaysia Rp500.000. Kenapa nggak boleh mengambil perbandingan di India dan Amerika? Apa bedanya? Perbedaannya adalah kesiapan infrastruktur pada awal pandemi itu sudah berbeda. Sebenarnya kita ketahui jumlah produsen PCR di Amerika Serikat itu sudah ada. Jadi salah satu eksportir terbesar PCR itu kan Amerika, India, dan China. Sehingga wajar apabila di negara produsennya itu harganya lebih terjangkau. Sedangkan ini kan pandemi menghantam kita secara tiba-tiba. Bukan kita diberikan waktu untuk siapkan patrik PCR lalu datanglah pandemi. Tidak. Pandemi itu datang karena ada kebutuhan untuk testing maka pemerintah dalam upaya untuk melindungi masyarakat ingin meningkatkan jumlah testing. Oleh karena itu testing PCR kita tingkatkan. Oke, Bung saya ke Bung Saleh, ada komentar soal ini? Ya, jadi begini. Jadi sebetulnya kalau ditanya masyarakat dan terutama juga saya sendiri wajar nggak sih sebetulnya harga PCR yang mahal seperti itu? Menurut saya memang seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi memang tidak wajar. Justru itu kan penolakan dari masyarakat kan luar biasa besar. Dan sekarang sudah disauti pemerintah bahwa tidak wajib lagi pakai PCR. Nah, ini kan ada kaitannya juga dan apa yang mau saya sampaikan tadi tambahannya adalah kalau misalnya rapid antigen itu diakui juga sebagai alat untuk mengukur orang terpapar atau tidak terpapar COVID-19 kemudian PCR juga sama lalu mengapa kita harus mewajibkan orang untuk pakai PCR misalnya begitu. Toh pada sisi yang lain perjalanan darat juga dipergunakan rapid antigen kan sebetulnya kan kita mesti bisa mencari alternatif yang termurah untuk masyarakat. Ini yang sebetulnya dipertanyakan oleh banyak orang juga. Apakah kemudian apa yang Anda sampaikan tadi bahwa kenapa mesti tetap pakai PCR untuk perjalanan darat dan lain sebagainya lalu kemudian kenapa tidak bisa turun banyak laporan temu menurunkan laporan bahwa ada pejabat, politisi, konglomerat yang kemudian ternyata terlibat dalam lab-lab PCR yang besar. Apakah karena itu nanti saya akan minta jawaban ke Bung Abraham termasuk juga Bung Saleh dan Koalisi Masyarakat Sipil. Ya masih bersama Abraham Wiro Tomo Zodara tenaga ahli utama kedeputian dua kantor staf residen lalu ada Saleh Daulai anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Emanat Nasional ada pula Iwan Nurdin Direktur Eksekutif Lokataru dari Koalisi Masyarakat Sipil. Saya lanjutkan tadi ke Bung Saleh apa yang ingin Anda sampaikan Bung Saleh bahwa ada PCR yang seharusnya tidak dilakukan tapi tetap dilakukan di luar soal harga. Betul ya? Ya jadi menurut saya tadi itu bahwa memang dari awal itu sebetulnya masyarakat ini kan sangat terbebani ya dengan nadanya pembayaran besar yang mahal itu jadi bahkan harganya kan berubah-ubah dulu sempat loh hampir 3 juta yang 3 juta setengah kemudian 2 juta kemudian 1,9 1,8 terakhir ternyata bisa juga 300 ribu 275 ribu yang terakhir sekali artinya memang harga ini sangat pluktuatif ya dan kalau dikatakan tadi sekarang labnya sudah banyak sebetulnya gak banyak-banyak juga masih banyak yang belum ada Kabupaten Kota di Indonesia yang tidak ada PCR-nya saya mau contohkan Pak Iman di kampung saya itu itu 12 jam dari Medan kalau 12 jam dari Medan itu orang kalau tes swab PCR di sana dia butuh 1 hari 1 malam untuk kirimnya ke sana nanti baliknya 1 hari 1 malam karena perjalanan saja itu 12 jam di Tapanuli Selatan ya TAPSEL ya iya di Tapanuli Selatan ya bagian Selatan itu berbatasan dengan Riau dan juga Sumatera Barat dan itu tentu sangat menyulitkan kenapa karena orang kalau batas waktunya kan cuma 1 kali 24 jam itu 2 kali 24 jam maaf itu dulu ya sekarang kan direvisi 3 kali 24 jam jadi sebetulnya begitu dia tes kirim barangnya sampelnya ke Medan terus balik lagi sampel itu dengan hasilnya itu udah habis masa berlakunya harganya berapa pengusal yang di sana bagaimana mas harganya berapa ya sama dengan harga-harga yang ada ini artinya begini saya mau katakan jadi labnya sedikit tapi harganya bisa sama kan begitu ya makanya saya bilang tadi ini kan yang dipertanyakan kenapa misalnya kalau jawaban bahwa sekarang bisa lebih murah karena labnya semakin banyak itu orang yang bekerja untuk itu juga semakin banyak sebetulnya ini jawaban belum tentu memuaskan itu yang saya katakan tadi bisa iya bisa enggak kenapa karena banyak juga itu di kebupatian kota di Indonesia yang tidak bisa ikut swipe ini dan ingat kalau tidak swipe PCR orang kan gak bisa naik pesawat bayangkan kalau misalnya ada kebutuhan mendesak yang keluarganya meninggal yang kakaknya sakit keras dan seterusnya dan itu tidak bisa berangkat naik pesawat nah ini yang saya kira menjadi catatan kritis kita juga sehingga saya katakan tadi kalau memang antigennya diakui oleh negara dan juga WHO juga mengakui antigen itu kemudian PCR juga diakui kenapa kita tidak katakanlah mencari alternatif yang lebih murah dan juga bertanggung jawab untuk melakukan testing tracing ini sehingga dengan demikian ini tidak memberatkan masyarakat intinya jangan sampai kita ada berbisnis dengan masyarakat tidak boleh tidak boleh ada komersialisasi dalam penanganan pandemi ini memang di PCR ini Anda menilai bahwa ada berbisnis dan tidak seharusnya berbisnis? ya negara kan tidak boleh berbisnis dengan masyarakat negara melayani masyarakat tapi kan yang memiliki lab bukan negara masyarakat jadi begini kan yang membuat regulasi juga kan negara kan masalahnya disitu jadi ketika ada aturan yang mewajibkan orang pakai PCR itu kan dianggap bahwa negara intervensi untuk mewajibkan semua orang untuk membeli ataupun melakukan testing itu kan disitu keterlibatan negara tetapi hari ini atau dari kemarin itu negara sudah mengatakan tidak wajib lagi pakai PCR nah disini saya kira kita beresiasi ya pemerintah kita beresiasi karena pemerintah ingin membuktikan kalau kami tidak ikut tersangkut paut dengan apa yang dibicarakan orang di media sosial dan di media-media lain yang mengatakan bahwa ada pejabat yang terlibat nah saya kira ini harus dibuktikan dan ke depan itu tentu kita tidak boleh lagi membebankan hal-hal yang seperti ini kepada masyarakat kita sekali lagi masyarakat itu jangan sampai dirugikan di dalam konteks ini karena masyarakat itu mestinya dilayani mestinya mendapatkan pelayanan dan akses yang penuh kepada apa namanya pelayanan saya ke Bung Abraham nah Bung Abraham tadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bung Saleh di kampung yang dikatakan Tapanulis Selatan untuk bisa PCR satu hari dibawa ke lab satu hari jadi total dua hari lah ini labnya sedikit tapi harganya bisa sama sekitar 300 ribu 275 ribu bagaimana penjelasannya? baik jadi sebagian lab yang ada dari jaring lab dari 742 itu ada sebagian yang memang lab milik pemerintah jadi ambil contoh lab yang ada di rumah sakit pemerintah seperti RSUD itu ada bantuan dari pemerintah oleh karena itu kita mengutamakan daerah oh ada subsidi begitu ya? dimana? ada subsidi bantuan itu maksudnya subsidi kan? bukan subsidi jadi misalnya di suatu daerah yang memang ada waktu pada saat awal sekali lagi kan pada saat awal pandemi jumlah lab itu kan sangat terbatas untuk meningkatkan kapasitas testing secara nasional maka daerah yang belum memiliki lab pemerintah berusaha memberikan adanya lab di daerah tersebut jadi selain lab juga diberi pelatihan lalu juga ada regennya bantuan dari pemerintah nah karena kebijakan tersebut maka pemerintah bisa mengupayakan supaya harga PCR itu terjangkau di seluruh Indonesia namun perlu ditekankan Naiman bahwa harga PCR yang dibayarkan oleh masyarakat itu hanya untuk screening dan yang melakukan perjalanan secara mandiri ini belum menjawab mohon maaf Bung Abraham itu kan di awal-awal sementara yang dimasalahkan oleh Bung Saleh itu saat ini Bung Abraham jadi kenapa saat ini meskipun dikatakan tadi kan labnya banyak ya kalau labnya banyak tapi labnya sedikit di tapsel misalnya tapi harganya bisa tetap sama apakah kemudian ada bantuan juga dari pemerintah untuk tapsel misalnya tadi diambil contoh oleh Bung Saleh betul ada tadi yang sudah saya sampaikan masih ada bantuan oke betul ada jadi memang ada dari pemerintah dari kementerian kesehatan memberikan bantuan terutama kepada daerah-daerah yang masih ada keterbatasan infrastruktur ini ada bantuan nah sekarang saya masuk ke yang makro lebih besar kenapa pada saat dua minggu yang lalu pemerintah berusaha melakukan pengetatan dengan adanya syarat PCR perlu dipahami oleh masyarakat pada dua minggu yang lalu berdasarkan data dari kementerian perhubungan angka jumlah pengguna penerbangan itu meningkat 8% nah meningkat 8% itu biasanya dalam setahun meningkat 8% dan ini hanya waktu seminggu peningkatan bisa menjadi 8% oleh karena itu dalam semangat untuk bisa melindungi masyarakat yang menggunakan transportasi udara kita mengharapkan screening yang lebih ketat berdasarkan masukan dari para ahli ternyata ada beberapa masukan Aiman pertama vaksin itu tidak 100% efeknya masih ada apa namanya efekasinya kan sekitar 60-an persen bila kita mengacu pada jurnal ilmiah lalu berikutnya antara antigen dengan PCR WHO menyarankan PCR oleh karena itu di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat kita tidak ingin masyarakat lupa bahwa ancaman gelombang ketiga itu sebenarnya ada kita bisa ambil contoh di negara yang tingkat vaksinnya itu sudah 80% bahkan lebih itu bisa muncul gelombang oleh karena itu tidak hanya vaksin yang menjadikan syarat kita tambahkan adanya syarat screening yakni antigen dan PCR jadi semangatnya kita ingin mencegah ada data berbeda juga Bung Abraham dari Griffith University di Australia lewat penelitinya yang disampaikan oleh Diki Budiman epidemiolog bahwa antigen efektifitasnya 97% dari PCR jadi ini cukup handal untuk kemudian dilakukan saya ke Bung Iwan Nurdin Bung Iwan ada catatan soal ini tadi disampaikan oleh Bung Abraham saya kira masalahnya itu adalah satu kebijakan ternyata bisa menciptakan satu pasar yang menguntungkan penumpang gelap dalam tema yang disebut dengan pemberantasan karena ada penumpang gelap free rider ada penumpang gelap di tes PCR di lab PCR ya jelas ketika harganya begitu tinggi kemudian dia bisa turun hari ini dengan audit yang kita tidak bisa kontrol dan juga tidak melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan juga tidak melibatkan komponen-komponen lain yang berkepentingan untuk menemukan harga yang wajar tersebut maka kebijakan ini menciptakan satu pasar PCR yang begitu besar nah kalau saya mengistilahkannya gini dulu ketika begitu mahal kemudian menjadi turun dan sekarang masih sangat mahal kalau menurut ukuran orang-orang yang akan berpergian karena bisa setengah dari harga tiket yang di perlukan itu menandakan bahwa jangan-jangan sekarang fasenya itu adalah fase mengambil keuntungan karena sudah balik modal yang begitu banyak penelitian kan memperlihatkan bahwa dalam satu tahun terakhir ini keuntungan dari tes-tes semacam ini mencapai 10 triliun rupiah itu kan angka yang begitu besar sekali bayangkan jadi kalau kita ingin mengarahkan pengendalian ini apalagi takut kepada gelombang ketiga sebagai satu argumentasi saya menginginkan atau kita semua menginginkan bahwa apa yang disebut dengan berbisnis atas nama kesehatan itu harus dihentikan karena kebijakan yang menciptakan pasar bagi satu kelompok tertentu yang menjadi penumpang gelap dari kebijakan ini saya kira itu harus dihentikan jadi saya simpulkan disini keuntungan besar selama setahun Anda katakan tadi dan ICW juga telah meneliti 10 triliun rupiah lalu kemudian ada nama-nama besar politisi pejabat menteri konglomerat dibalik bisnis lab PCR lalu kemudian ada juga harga ada hal gelap kan ada harga yang kemudian juga masih menjadi tanda tanya meskipun tadi coba dijelaskan oleh Bung Abraham meskipun publik juga perlu tahu berapa sesungguhnya harga pokok produksi misalnya harga persatuan atau satu kali tes PCR dan yang ketiga adalah dinilai bahwa penggunaan PCR eksesif jadi ada kecurigaan ingin berbisnis PCR itu yang menjadi catatan Anda Bung Iman ya benar benar Bung Iman oke Bung Saleh ada catatan soal ini sebelum saya ke Bung Abraham ya ini begini sebetulnya kan pemerintah ini kan adalah operator dari penanggulangan pandemi di Indonesia termasuk kan selalu digaung-gaungkan tiga yaitu testing tracing dan treatment yang tiga ini sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah nah kalau misalnya mau dibuat catatan terkait ini sebetulnya kita menginginkan bahwa jangan ada orang yang mengambil keuntungan dibalik kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama terkait dengan pandemi ini karena sekarang begini loh orang kan kesulitan ini dimana-mana nih ekonomi kita lagi juga terganggu ya kemudian sekarang masyarakat dituntut untuk membayar lebih nah ini kan jadi masalah tapi saya tanya ke Anda di Bung Saleh Anda kan anggota DPR etis gak sih secara politik atau mungkin secara pejabat ya etika pejabat bahwa ada lab PCR yang dimiliki oleh menteri dan afiliasi menteri dan juga politisi etis gak? ya menurut saya sebetulnya tidak etis ya walaupun yang bersangkutan pengusaha memang kita tahu sebelum menjadi pejabat kan pengusaha juga ya sebetulnya menurut saya ini tidak etisnya terletak pada kebijakan itu dulu kan pengusaha tapi belum pegang kebijakan sekarang kan pengusaha juga tapi punya kebijakan gitu loh jadi ketika ada kebijakan itu berimplikasi pada apa namanya peningkatan pendapatan bisnisnya ini kan yang yang disorot oleh masyarakat kan disitu jadi harusnya menarik diri Anda mengatakan itu harusnya menarik diri nah menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah membenahi ya tata kelolanya semua kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu dibenahi dan saya kira sudah dimulai dan jujur saja saya kira saya juga merasa sangat mengapresiasi lah karena pemerintah langsung katakanlah merubah kebijakan yang sudah ada itu dan karena itu siapapun orang yang katakan mendapatkan keuntungan dibalik pemberlakuan dan penerapan kebijakan yang seperti itu sekarang ini sudah terbukti bahwa negara tidak melindungi mereka negara berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu didengar itu dulu titik pokoknya jadi sekarang ini yang perlu dibenahi lagi itu adalah bagaimana agar ini tidak terulang lagi apalagi ini kan aturan yang berlaku ini kan cuma dua minggu ini masa iman ini dari tanggal hari ini sampai tanggal 15 kalau tidak salah ya nah kalau misalnya hanya dua minggu nanti jangan-jangan berubah lagi nah kalau berubah lagi kan mundur lagi karena itu yang harus kita kawal bersama jangan sampai ini nanti mulai lagi aturan baru dan menguntungkan berbagai macam pihak lagi dan jujur saja saya tentu dari awal itu mengkritisi juga ini soal bagaimana pemberlakuan kebijakan suatu wajiban pertanyaan yang sama ke Bung Abraham apakah etis kemudian ketika masyarakat sedang susah lalu kemudian butuh tes PCR karena terkait dengan terisi negara juga kemudian menganjurkan itu tapi kemudian belakangan diketahui bahwa ada afiliasi menteri pejabat politisi dan sejumlah konglomerat apakah etis pertama saya jawab mengenai terkait dengan transparansinya jadi sekali lagi untuk menjaga integritas harga dari PCR pemerintah menggunakan auditor dari BPKP mereka lah yang mengakses kira-kira harga yang pantas itu berapa selanjutnya pengadaannya itu dilakukan melalui e-katalog yang juga ada di LKPP jadi kita sekitarasa sudah memenuhi syarat good governance lalu ketika kenapa masyarakat itu diminta menggunakan PCR atau antigen sekali lagi ada suatu studi katokan kita adalah kajian berdasarkan studi dari 97.855 responden 13% mengatakan ingin melakukan perjalanan jarak jauh terutama ketika masa mendekati Nataru ini ini artinya Aiman ada 19,9 juta masyarakat kita yang ingin melakukan perjalanan dan ini terbaca di angka mobilitas di udara pertanyaannya belum terjawab Bunga Abraham di antara keuntungan 1 tahun 10 triliun rupiah aktis kah kemudian ada nama-nama pejabat dibalik lab PCR itu menurut saya sekali lagi karena pengadaannya sudah melalui good governance yang ada dengan LKPP dan BPKP saya rasa sudah memenuhi good governance dari pemerintah karena tujuan dari kebijakan testing ini bukanlah terkait dengan usaha tujuan dari testing ini adalah memenuhi masukan dari para ahli dimana untuk mengendalikan COVID-19 kita memerlukan angka testing yang tinggi lalu juga tracing yang tinggi ini yang menjadi tujuan dan fokus dari pemerintah harapannya dengan 3T plus vaksin serta 3M dari masyarakat maka kita bisa melalui pandemi ini sekali lagi yang rugi apabila ada ledakan COVID-19 adalah masyarakat terutama kalangan ekonomi meskipun ada soal bisnis yang menjadi catatan terakhir saya ke Bung Iwan Bung Iwan singkat saja apa yang kemudian Anda bisa sampaikan dari semua ini dan apa solusinya menurut Anda saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Abraham tadi menandakan bahwa ketika ada tren besar masyarakat Anda bepergian traveling ketika menjelang Natal dan Tahun Baru justru kebijakannya itu adalah membuat PCR sehingga muatan yang besar dari motif yang besar dari masyarakat untuk bepergian itu ditangkap menjadi satu kebijakan yang menguntukkan pihak-piak tertentu dalam bisnis PCR dan saya kira kajian memperlihatkan bahwa moda pesawat terbang itu adalah tempat yang justru aman sehingga bisa diturunkan misalnya menjadi cukup antigen dan apalagi efektivitasnya juga sama tingginya dengan PCR dan yang ketiga soal etis tidak etis jadi sesungguhnya itu adalah dibalik logikanya karena ada masyarakat yang besar hendak bepergian kemudian masyarakat juga sedang mengalami penurunan pendapatan ekonomi akibat pandemi justru dibuka satu kebijakan yang membuat para pengusaha yang telah mendapatkan keuntungan begitu besar bayangkan 10 triliun dalam satu tahun ternyata difasilitasi lebih luas lagi untuk mendapatkan keuntungan saya kira persoalannya jalan keluarnya itu adalah pelibatan publik dalam soal-soal apa yang disebut dengan audit BPKP kemudian apa yang sesungguh yang diinginkan masyarakat dalam proses pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 ini saya kira itu ini tentu menjadi catatan soal transparansi yang kemudian akhirnya terbuka di belakangan kenapa kemudian tidak disampaikan sejak awal tentunya menjadi pertanyaan nanti kita akan tunggu kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari Pak Luhut Jody Mahardi juru bicara termasuk juga pihak Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN dengan kita coba menghubungi area Sinulingga bagaimana kemudian nanti informasi ini tentu menarik untuk dicermati terima kasih Bung Abraham dari kantor staf presiden kemudian Bung Saleh Daulai dari fraksi Partai Amanat Nasional anggota DPR dan juga Bung Iwan dari Koalisi Masyarakat Sipil terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu selamat malam terima kasih terima kasih